hai 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 hey yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya hari ini saya akan bahas sebuah soal 6 minggu sama dengan titik-titik detik jadi 6 minggu itu sama dengan berapa detik ya ini pilihan ganda ya Opsinya adalah 8 tanda seru 8 tanda seru ini bacanya adalah 8! 8! 9! 10! 11! 12! Oke harusnya mudah ya ini ya cuma kita perlu tahu notasi tanda seru itu maksudnya seperti apa Oke yang mau coba bisa di pause dulu videonya nanti kita sama-sama cek pembahasannya ya di sini kita akan jelasin dulu tentang tanda seru itu maksudnya ya nah jadi secara umum tulisannya adalah n! ya ini dibaca dibaca n! ya! faktorial definisinya adalah jadi n! itu sama dengan n dikalikan n kurang 1 dikalikan n kurang 2 dikalikan n kurang 3 dan seterusnya sampai dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 jadi dikalikan menurun sampai kali 1 sebagai contoh 3! itu artinya 3 kali 2 dikali 1 nah ini nilainya adalah 3 kali 2 6 6 kali 1 6 berarti 6 4! faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 dan seterusnya ya jadi bermodalkan pengetahuan tentang n! kita akan mengecek 6 minggu itu sama dengan berapa faktorial detik sih nah 6 minggu dijadikan detik oke langsung aja kita mulai 6 minggu 1 minggu itu 7 hari berarti kalau saya ubah berarti 6 6 minggu ya ini sama juga dengan 6 kita kalikan dengan 7 hari ya 7 hari sama juga dengan 6 dikalikan 7 1 hari itu 24 jam 1 hari itu 24 jam berarti 24 jam ya sama juga dengan 6 dikalikan 7 dikalikan 24 1 jam itu 60 menit dikali 60 menit ya kita maunya detik berarti lanjut lagi 6 dikali 7 dikali 24 dikali 60 menit 1 menit itu 60 detik berarti dikali 60 detik nah sampai disini baru kita set gimana supaya dia menjadi ya seperti ini ya notatif faktorial ya kita akan coba 67 67 sudah nah 24 nya kita ubah jadi 67 saya tulis ulang 67 tetap nah 24 nya ini saya akan tulis saya akan tulis menjadi 8 kali 3 ya 8 dikali 3 oke nah 60 ini ini sama ya 60 ya supaya gampang gimana 63 ya saya munculkan 3 3 eh saya munculkan 3 3 ini warnanya kurang bagus ya kita pakai warna kuning ini dikali kan 3 dikali 20 ini juga sama 3 dikali 20 eh nah sampai disini karena 6 7 8 sudah ada 6 7 8 sudah ada 6 7 8 sudah ada 6 7 8 ada 3 nah 32 ini ya ini ada 2 buat 3 2 buat 3 ini bisa saya gabungkan ini ada 2 buat 3 bisa saya gabungkan jadi 9 ya 3 3 ini 9 berarti 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali nah 20 ini 20 ini jadi 4 dikali 5 nah kalau kita susun dari yang paling besar 10 habis itu 9 habis itu 7 8 7 6 ada 5 nya oke ada 4 ada 3 ada 2 nah seperti ini kalau kita tambahkan 1 kita kalikan 1 kalikan 1 itu kan tidak merubah nilainya ya kalau kali 1 tetap berarti ini bisa saya tuliskan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 nah nilai ini kalau sesuai dengan defisi ini kita dapatkan dia adalah sama dengan juga dengan 10 faktorial jadi jadi 6 minggu itu sama dengan 10 faktorial detik atau second berarti jawabannya ya jawabannya adalah C ya oke C yang benar ya selesai untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share ke kawannya subscribe bagi yang belum subscribe dan sampai jumpa lagi di video lainnya bye bye